Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Halo, selamat pagi. Halo, adik-adik sekolah minggu GKC Pemaringan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hai, anak-anakku, apa kabar? Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu? Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kuandas berharap meskipun kalian ibadah dari rumah, kalian tetap bersemangat, tetap bersyukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pagi hari ini, kita memuji Tuhan, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia Puni putih dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak di dunia Puni putih dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia Puni putih dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Nah sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini Bapak pagi hari ini kami ingin menyerahkan anak-anak kami yang ada di rumah yang mereka mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah Tuhan meskipun kami masih harus beribadah secara online dari rumah kami masing-masing Kiranya apa yang kami lakukan untuk pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan Bapak kami menyerahkan ibadah kami hari ini juga firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anak-anak yang dikasih Tuhan firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab keluaran Ayo siapa yang tahu kitab keluaran itu dari mana? Kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul Dari perjanjian lama Keluaran pasal yang pertama ayat 8 sampai keluaran kedua ayatnya yang ke-10 Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat yang ke-10 Nanti anak-anak boleh membacanya di rumah bersama dengan mamah papa juga saudara-saudara di rumah Oke Pagi hari ini Ibu Anas punya cerita nih Ada yang mau mendengarkan? Ada yang mau menyimak? Hmm pastinya Hmm pastinya Cerita kita pagi hari ini tentang seorang anak yang bernama Santoso Siapa? Santoso betul Siapa yang punya teman namanya Santoso? Ada? Kira-kira kalau teman kita itu namanya Santoso laki-laki atau perempuan nih? Betul Seorang anak laki-laki yang namanya Santoso Si Santoso ini seorang anak yang rajin beribadah Siapa anak-anakku yang di rumah rajin beribadah? Tekun berdoa? Ya pastinya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah taat beribadah Taat kepada Tuhan Sama seperti halnya dengan Santoso Santoso ini setiap hari ibadah Berdoa kepada Tuhan Tetapi anak-anak Cara ibadahnya Santoso berbeda dengan kita Tempat ibadahnya Santoso juga berbeda dengan anak-anak semuanya Santoso ini beribadahnya di musola Ya siapa yang tahu musola itu tempat ibadahnya siapa? Betul sekali Betul sekali Sambil berbeda dengan anak-anak semuanya Sambil berbeda dengan anak-anak semuanya Berlari di depan Sambil berbeda dengan anak-anak semuanya Sambil berbeda dengan anak-anak semuanya Sakit enak-anak semuanya Sakit enggak anak-anak semuanya Siapa yang pernah mengalami jatuh dari sepeda? Pastinya Santoso mengalami kesakitan Apalagi dia terjatuh ke selokan yang sangat kotor Kakinya kotor Tangannya juga kotor Bahkan wajahnya ikut kotor Kira-kira ada yang nolongin enggak? Karena siang itu jalan cukup sepi Jadi enggak ada yang nolongin Santoso Santoso mengadu kesakitan Berteriak minta tolong Aduh tanganku sakit Badanku juga sakit Kakiku kotor Tolong Tolong aku Siapa yang lewat di jalan ini? Tolong aku Nah sampai beberapa saat Belum ada yang lewat jalan itu Sampai suatu itu Ada seorang anak perempuan Yang lewat jalan itu Anak perempuan itu dari kejauhan Mendengar suara mengadu Santoso Mendengar suara teriakan minta tolong Santoso Dengan perlahan anak perempuan itu mendekat ke arah sumber suara tadi Oh kamu kenapa disitu kok berada di dalam selokan apa yang terjadi? Kawan tolong aku aku baru saja terjatuh dari sepedaku Nah apa yang dilakukan anak perempuan tadi? Apakah anak perempuan tadi membiarkan Santoso tetap berada di dalam selokan? Tidak Apakah anak perempuan tadi malah justru mengecek Santoso yang tidak berhati-hati sehingga menyebabkan dia terjatuh? Juga tidak Anak perempuan ini menolong Santoso Ayo kawan aku bantu kamu Pegang tanganku ku bantu kamu keluar kembali ke jalan Nah singkat cerita Santoso diajak ke rumahnya si anak perempuan itu untuk apa? Supaya Santoso membersihkan badannya Membersihkan kakinya Membersihkan tangannya dari kotoran selokan tadi Juga anak perempuan ini menyempatkan untuk mengajak berbincang-bincang Setelah itu mereka duduk berbincang-bincang berdua Anak perempuan ini berkata Kawan aku Sari Kamu siapa? Kok tadi bisa berada di dalam selokan? Sari, aku Santoso Aku tadi terjatuh dari sepedaku Aku tadi hendak pergi ke musola Aku mau beribadah Kamu sendiri dari mana tadi? Kok tiba-tiba berada di jalan ini Sedangkan dari tadi jalanan sepi San, aku tadi habis pulang dari gereja Persiapan untuk ibadah minggu depan Nah, kamu tadi pulang dari musola ya? Mau ke musola ya? Berarti kamu beragama muslim dong Iya Sari Kita berbeda kan? Tetapi kenapa kamu mau menolong aku? Santoso Kita sebagai sesama manusia Harus tolong menolong Bukankah ajaran agama kita juga seperti itu? Aku seorang Kristen Kamu seorang Muslim Kita sama-sama diajarkan untuk Mengasih sesama kita Menolong sesama kita Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Dari cerita tadi Kita belajar Bahwa kita Sebagai anak-anak Tuhan Harus mau melakukan yang terbaik Untuk siapa? Untuk Tuhan pastinya Melalui apa? Melalui ungkapan kasih kita Kepada sesama kita Tanpa membeda-bedakan siapa mereka Agamanya apa? Warna kulitnya apa? Bentuk tubuhnya bagaimana? Kita tidak boleh membeda-bedakan Anak-anak yang di rumah Adakah kalau menolong Teman kalian Kalian masih melihat Oh Kamu hitam Aku tidak mau nolongin kamu Kamu jelek Aku tidak mau berbagi dengan kamu Bu Anas yakin Anak-anak yang dikasih Tuhan Yang saat ini berada di rumah Adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan Karena ketaatan kita kepada Tuhan Kita harus betul-betul Menyatakan kasih kita kepada Tuhan Melalui sikap Tindakan kita Menolong sesama kita Tanpa melihat siapa mereka Oke anak-anak Selamat mengerjakan kasih Tuhan Selamat menyatakan kasih Tuhan Melalui tingkah sikap Dan tindakan kita kepada sesama Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan kembali engkau mengingatkan setiap kami Anak-anakmu di tempat ini Untuk kami selalu mengerjakan kasih Tuhan Yang terbaik kepada sesama kami Tanpa kami melihat siapa mereka Dari mana mereka Dari suku apa mereka Biarlah melalui kasih setia Tuhan Anak-anak kami pun juga bisa melakukannya Seperti itu ya Tuhan Mampukan setiap anak-anak kami Untuk menjadi lilin-lilin Tuhan Yang terus menyala di tengah perbedaan dunia ini Bapak pagi hari ini Kami juga berdoa Untuk situasi yang ada Di sekeliling kami Saat ini Tuhan kami masih harus beribadah Dari rumah kami masing-masing Kami mau menyerahkan kepada mu Tuhan Biarlah atas kuasa kasih Tuhan Situasi yang ada di tempat kami Di sekeliling kami Juga engkau pulihkan Sehingga anak-anak kami Boleh kembali melakukan ibadahnya Di tempat ibadah Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga mohon ampun Atas setiap dosa dan pelanggaran kami Sepanjang kami melakukan ibadah Pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak yang dikasih Tuhan Sekolah Minggu kita hari ini sudah selesai Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!